Video di awal adalah kunjungan Theodor Herzl menghadap Raja Otoman Turki di Istanbul di tahun 1901 untuk meminta lahan di wilayah Palestina namun tidak dikabulkan oleh Sultan Abdul Hamid II. Apa yang dilakukan oleh para Zionis selanjutnya adalah mereka menciptakan perang dunia pertama yang menghancurkan kerajaan Otoman Turki dan melepas lahan Palestina. Itu adalah ringkasan fakta sejarah. Kita sangat menyadari apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah perkembangan yang selalu maju-mundur selama 50 tahun terakhir dengan sebuah fakta adalah lahan milik Arab Palestina berkurang terus jumlahnya sebaliknya wilayah Yahudi Israel meluas. Dalam 100 tahun terakhir, lahan Palestina milik Arab Palestina susut hingga tinggal 22%. Apalagi jika ditambah dengan apa yang terjadi di jalur Gaza saat ini akan hilang dari peta Palestina. Mungkin wilayah Israel akan bertambah jadi 90% wilayah Palestina dibanding milik mereka 100 tahun yang lalu. Kita mundur lagi ke tahun 1897 di mana kaum Yahudi merasa sudah tidak tahan lagi ditindas, diludahi, dilempar batu, di manapun mereka berada. Untuk itu, mereka akhirnya membuat Kongres Yahudi pertama kali di dunia yaitu Rencana awalnya di kota Muni, namun Yahudi Jerman menolak keras karena bisa berimbas pada kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Acara pun pindah ke Basel, Switzerland dengan menghadirkan 200 tokoh Yahudi ditambah ratusan pemerhati diaspora Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Apa resolusi mereka? Kita semua tahu yaitu mendirikan negara Yahudi di Palestina. Yang jadi masalah adalah tanah Palestina bukan tanah kosong. Palestine is not an empty land. Ada ribuan penghuni di sana. Kebanyakan adalah arah Palestina. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Yahudi menjadikannya ibu pertiwi atau homelandnya mereka di situ? Herschel dan kaum Zionis punya rencana. Di kala itu wilayah Palestina masuk dalam wilayah kerajaan Ottoman Turki. Herschel pun ke Konstantinopel atau dalam era modern nama tersebut menjadi Istanbul. Mereka menghadap Sultan Abdul Hamid II. Apa rencana Zionis bertemu Sultan Ottoman? Mereka menjanjikan akan membayar hutang luar negeri kerajaan Ottoman Turki dan meminta izin untuk ditukar tanah di Palestina. Dengan kata lain tukaran hutang dengan koloni Palestina yang ditolak Sultan penawaran tersebut. Solusi semacam Godfather lah yang ditawari oleh Herschel ke Sultan Abdul Hamid II. Sultan mengatakan tidak sesentipun tanah Palestina dijual ke Yahudi. Kecewa dan marah Herschel dan delegasi Zionis itu mereka pun melakukan plan B. Apa itu plan B-nya mereka? Secara individu para orang kaya Yahudi mulai membeli lahan-lahan di wilayah Palestina sedikit demi sedikit. Dan mulailah migrasi kaum Yahudi pertama di tahun 1905 yang dilanjutkan dengan membangun lahan pertanian di wilayah yang mereka beli tersebut. Di sini Arab Palestina sudah merasakan bahwa kehadiran Yahudi bukan untuk tinggal bersama tetapi untuk memerintah, untuk mengatur, atau menjadi the ruler, sang pengendali. Misalnya ketika pertanian dibangun tidak ada orang Arab yang bekerja untuk para Jewish settler tersebut. Semua impor, semuanya pendatang dari diaspora Yahudi. Yahudi terus membangun pusat perdagangan, pusat perekonomian, dan wilayah permukiman di Tel Aviv di tahun 1909. Mereka tidak membangun gedung atau apapun mirip dengan budaya Arab yang saat itu hidup di sana. Mereka membangun dengan model Eropa. Sebagai catatan, kita semua tahu bahwa kaum Yahudi di Eropa dan di Amerika di abad 19 dan abad 20 adalah penguasa ekonomi. Mereka lah yang membeli lahan-lahan dan membangun permukiman Israel di Palestina. Setelah kebutuhan wilayah mereka semakin meluas, di mana-mana ada masalah dengan penduduk asli alap Palestina. Zionis memerlukan dukungan militer dan dukungan diplomasi negara super power. Di akhir abad 19 dan awal abad 20, Inggris adalah negara super powernya. Tapi Inggris tidak terlalu mendukung Zionis. Malahan menawarkan lahan bagi para kaum Yahudi tersebut adalah wilayah seperti di Uganda atau Argentina. Minta berapa luas pun akan diberikan. Hal ini ditolak Zionis. Mereka tetap meminta wilayah Palestina yang dikuasai Ottoman Turki. Di sinilah rekayasa perang dunia dirancang Zionis. Di mana dengan 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Yaitu membuat dolar jadi mata uang dunia, membuat Amerika jadi negara super power mengalahkan Inggris, membuat Ottoman Turki melepas Palestina, dan membuat Zionis punya wilayah di Palestina. Di tengah perang dunia pertama itulah Zionis mendapatkan dukungan penuh Inggris di tahun 1917 sesuai dengan grand design mereka. Di mana setelah perang dunia selesai, Zionis masih sedikit jumlahnya. Namun mereka sangat terorganisir, memiliki dukungan kuat negara super power, dan memiliki uang banyak. Maka migrasi besar-besaran pun datang ke wilayah Palestina. Kali ini Israel tidak membeli lahan lagi, tapi tinggal mematok kafling. Karena penguasa Ottoman Turki sudah tidak ada lagi. Warga Arab tinggal diusir-usir saja pakai perlindungan tentara Inggris. Bahkan kemudian Zionis menciptakan para militer, Haganah, yaitu The Jew Military Organization di tahun 1920. Mungkin kalau sekarang namanya Hamas kira-kira ya. Kemudian di tahun 1930-an, migrasi besar-besaran ke Palestina terjadi lagi. Karena apa? Karena Nazi Jerman mulai berkuasa. Para kaum Yahudi ngabur ke Palestina. Di masa inilah pemberontakan kaum Arab-Palestina memuncak. Serangan-serangan terjadi antara pemberontakan Arab dengan Haganah. Lalu Inggris turun tangan. Membelah wilayah Palestina jadi dua. Wilayah Arab dan wilayah yang telah diduduki Zionis sebagai wilayah Yahudi. Penduduk asli Arab-Palestina menolak rencana itu. Masalah itu terus berlanjut. Konflik Arab-Yahudi hingga Perang Dunia Kedua terjadi. Dan Inggris pun akhirnya kesel. Capek. Mereka kecapean. Mereka nggak punya duit. Udah nggak ada tenaga. Inggris akhirnya hengkang dari tanah Palestina. Dengan mengatakan kepada UN. Kepada PBB. Bahwa Palestina sekarang jadi masalah Anda. Lalu PBB punya rencana untuk wilayah Palestina. Yaitu membagi 55% wilayah untuk Yahudi. 44% wilayah untuk Arab-Palestina. Loh kalau di jumlahnya 99% lalu yang 1%? Yang 1% adalah wilayah Yerusalem. Yang mana wilayah itu dikendalikan oleh PBB. Pihak netral. Arab-Palestina menolak usulan itu. Tapi Zionis menyetujui rencana tersebut. Dan mereka pun di tahun 1948. Menyatakan merdeka di wilayah yang diberikan oleh PBB tersebut. Yang diklaim sebagai wilayahnya. Baik sahabat. Semoga faham dengan cerita sejarah tersebut. Kalau ada kemiripan dengan sebuah negara sekarang yang banyak migrasi dari negara lain. Para pendatang tersebut mempunyai lahan di wilayah negara lain itu. Jangan kemana-mana ngebayanginnya ya. Peace.